Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini Sahalan Nah saya guys Buat teman-teman aku semua Indonesia Malaysia Dari siapa-siapa yang marokis Semoga selalu hal keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga hari-hari kita semuanya Semoga selalu dalam hal keadaan berkecukupan dalam sehari-hari gitu Oke nah jadi bagi teman-teman semuanya aku ingatin ya Jangan terlalu menyibukkan diri ke suatu hal yang tidak penting-penting banget Jika memang perlu-penuh banget gitu ya Kita harus mematuhi protokol kesehatan gitu Jaga jarak, sosialis tensing dan juga memakai masker gitu ya Oke nah jadi di video kali ini mungkin dari sebuah judul Kalian sudah mengetahui siapa lagi kalau bukan ustadz terpaporit gitu ya Nah jadi aku juga mulai agak sedikit tertarik gitu Untuk terus-terus mere-react dari ustadz samsul debat gitu ya Ada samsul debat, ada juga ustadz abdul khairi gitu ya dan lain sebagainya Nah dan yang paling famous di negara Malaysia itu adalah ustadz samsul debat gitu Dan banyak juga youtuber-youtuber yang lain yang apa yang react ustadz samsul debat ini gitu So jadi disini yang berjudul Beja Pelajar Laki Dengan Perempuan Lawak abis, haha ustadz samsul debat Oke nah jadi disini video sudah sekitar udah lama juga ya Tahun 2018 gitu Oke jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbahasa-bahasa lagi Langsung aja kita tonton video 3, 2, 1, let's go Seterusnya, ini zaman aplikasi Bukan zaman cakap-cakap aja Aku nak menjadi soal pelajar Bagi yang mau nonton video aslinya, aku sedangkan perpaling Perpatah Jawa memberitahu Dalam satu perpatah Jawa kalau boleh saya petik Talk is cheap Bercakap ni murah, tak ada nilai dia Kurang nilai, jadi kena buat Saya nak belajar berajar-rajin Jangan cakap je, buat Buat, ya benar Bajar, buat, tunjukkan Buktikan yang kita boleh berjaya Biar mak ayah kita tu seronok tengok Keputusan kita Ya benar sih Balik tunjuk Abah, Abah Kenapa nak? Entah heran, Abah tengok, Abah tengok Abah tengok, tak ada B tengok Wah Abah, semut, eh siut Eh siut Tapi bapak dia tak tunjuk, bapak dia Bagus lah, bapak jem tu Bapak memang emosi kurang Hmm, ialah bagus Semua A tu mah Bagus lah Mak kita dia emosi lebih Mak kita emosi Mak, mak, ni semua A Ya ke? Ya Allah Nak whatsapp kat siapa ni? Siap nak share, nampak? Mak kita Masuk dalam grup Ya? Ada Itu ni zaman apply Kena buat Kalau kita rasa kita lemah dengan satu subjek Kita akan masuk dalam aspek seterusnya Iaitu mantapkan keupayaan kita Maka subjek yang kita lemah Subjek matematik tak dapat tidak Kita kena buat Latihan banyak Subjek bahasa Inggeris Kalau lemah Memang tak dapat Buat apa lah Bunuh diri je lah Tak ada We never learn English But we practice English Kalau lihat buku sama melabu Hari labu Wajib cakap bahasa Inggeris Satu perkataan bahasa lain keluar Denda lima puluh sen satu perkataan Apa yang terjadi di semak labu Pada hari labu Senyap sunyi Kalau lihat muka Apa? Ustaz Sambut sebut aja Udah Kerasa lawak aja kita Lucu gitu Tak apa Cakap bahasa Inggeris Biasalah Buat silap sikit-sikit Biasalah Orang putih tu pun cakap tak betul Kita training bahasa Inggeris Baca bahan bacaan dalam bahasa Inggeris Then it should be okay Kemudian Kalau kita tengok seterusnya apa? Professional Jangan campur aduk Belajar dengan main-main Ya Nak tengok drama Tengok drama Perekaman Apa ulangan Tengok Jangan benci cintaku Eh Nak tengok cerita Korea Haa Tengok Tengok Tapi Jangan Waktu belajar Kita main-main Waktu belajar Waktu main Main betul-betul Saya tengok tadi Yang main basketball tadi Nak dilunggah ni saya Makna dia bersungguh main Tak apa Main-main Main lah Tapi jangan Bila ada hazan Dekat-dekat nak hazan Sampai hazan tak habis main lagi Jangan mencampur adukkan Pelajaran dengan Yang lain gitu ya Seperti yang kita ketahui Belajar di masa muda Belajar di masa muda Belajar di atas batu Belajar di masa tua Belajar di atas air All right Best Ustaz Allahuakbar Last call Last call Last call Yang main takro Allahuakbar Last point Last point Yang main bola Last goal Last goal Bila goal Isya' Ya Betul Profesional Pernah tengok Amin bola Kita tak main-main Pernah tengok Amin bola Buat buku Punyalah kan Oh kita lah Bawa oleh Safiq Rahim Safiq Rahim melambung ke tengah Ditanduk oleh Adil Zakuan Adil Zakuan Membuat gerakan solot Dilambung belakang Oh Safiq Salih Membuat Secara solot kemudian Dia hantar ke tengah Oh Shadow Dan telah membawa bola Itu sambil membawa Buku matematik Dengar tak Memang takde Profesional Lepas tu kita berazam Seterusnya Ihtiar Nak buat yang terbaik Jangan biasa Sekolah ni Sekolah Sultan Alam Shah ni Atau nama ringkasnya apa Sars Sars Dia nak result saja Tak nak cerita lah Kita ni macam mana Struggle tak nak cerita Nak tahu result bagus Jangan kita jadi orang Yang menyumbang kepada Tak bagusnya Jadi jaga point kita Sebab kita nak buat yang terbaik Ihtiar buat yang terbaik Berazam Masih ada masa Aku rasa aku ni tak boleh lah Tengok yang lain pandai Memang Kawan-kawan kita Kenan gemar saiko Kau dah belajar ni Kau tak belajar Habislah kau Aku dah cover dah ni Tak bunuh Siko ni kan Jangan Biar tu jadi cabaran Untuk kita Untuk buat lebih baik Buat lebih baik Mbak kata seorang Alifah Safah Gantunglah cita-citamu itu Di atas gunung Eh di atas langit Di atas langit Sekiranya ia jatuh Ia akan jatuh di atas gunung Masih lagi tinggi Tetapi jangan digantung Cita-citamu itu Di atas busud Kerana kalau ia jatuh Ia akan jatuh Menjunam ke dasar lautan Walaupun tak ada Kaitan busud tu dengan laut Dah dia cakap Macam tu Aku ulang je lah Tapi maksudnya tu Letak standard tinggi Aku nak dapat semua Eh saya pernah Cik Amah Di Kelang Ada sekali tu Dia buat satu bengkel khas Kementerian Pelajaran tinggi Masa tu Dia buat Kursus khas Untuk pelajar-pelajar Yang pintar 50 pelajar Pintar Seluruh negara Berkumpul kat situ Dia orang target Bukannya semua subjek Nak dapat A Dia orang target Semua subjek 100% Saya masuk dalam lift tu Budak dimana orang Duduk dalam tu Senyap Tak cakap pun Bila saya dah habis Saya dah penat kan Saya kata Kita break 5 minit Siapa nak pergi toilet Boleh pergi toilet Semua tak keluar Eh tak pergi toilet ke Eczem tak lama lagi Kena baca Memang tak terkencing Tak nak menunjukkan Ada orang yang betul-betul Ambil berat dengan study dia Tapi saya tak suruh Kau orang jadi macam tu Tapi maknanya Paling tidak sungguh Ihtiar Nak buat Yang terbaik Cuba bayangkan Kita dapat Rizat peksa Ya Allah Ambil rizat Kan pernah tengok dalam TV kan Yang semua yang Budak lelaki Biasalah Budak lelaki Paling kuat peremosi dia Itu je lah Eh korang tengok Pasal Pasal semua air ni Macam tu je lah Macam tu je emosi dia Dia berada Beza dengan budak perempuan Budak perempuan ni Kaya dengan emosi Budak perempuan kalau Jumpa kawan Tak ada macam tu Budak lelaki tak ada Budak lelaki dia tak ada Macam tu Tanya lah bro Macam tu je lah kan Kalau wartawan tanya Budak lelaki Apa perasan Adik dapat semua Minggu semua adalah Hasil usaha gigih Kelas-kelas tambahan Biasa Poyor kan Dia tak ada perasan Dan juga Kita buat latihan To be Pasal question Begitu juga Ayah dekat Ayah saya Bergerakkan Dan Mak saya juga pun Banyak lagi dorongan Dan juga Cikgu saya Kat sebelah sana pun Banyak lagi dorongan Pada saya Itu budak lelaki Budak perempuan Dia tak boleh jawab Emosi Apa perasan Adik dapat semua Eh Memang happy Okay Macam tu je lah Budak perempuan Dia memang Emosi Biasa Itu sebabnya kita Jangan bagi cikgu kita Tension Cuba korang ambil Hati cikgu Sebab Saya suruh tengok Adikadam Ini Alhamdulillah Ada old boys ni Sekolah-sekolah lain Kalau kita tengok Tengok Daripada bulan 1 Sampai bulan 7 Bulan 8 Sekarang dah bulan 8 Tengok Berapa ramai student Yang masuk balik Kat pintu pagar tu Datang Jumpa cikgu Cikgu terima kasih banyak Cikgu saya dah dapat Jadi manusia Yang berguna Alhamdulillah Cikgu saya dah masuk Universiti Berapa ramai Kalau ada pun yang datang Sijil tertinggal Kurang sebenarnya Jadi yang dapat masuk ni Tahniah lah Inilah sini-sini Jadi contoh Yang tak lupa Pada sekolah lama je Diorang akan bagi Kalau korang tanya Nak tanyalah Macam mana Cara kita nak Nak berjaya Dalam Pemperisaan Dia bagilah Tips-tips Diorang masing-masing Sebenarnya Saya pun tak pasti Macam mana saya boleh berjaya Contoh lah kan Tak adalah Dia mesti akan share Dia takkan gerkut Dia akan share Sebab ni Penting Alhamdulillah Lepas tu sekolah SAS ni Ranking ni top juga Dalam Malaysia So Kena maintain lah Jangan kita mengecewakan Jangan kita mengecewakan Jadilah golongan yang Membanggakan Ya Sebab Pemperisaan ni akan datang Akan senyata datang Dan Pemperisaan ni Memperlengkapkan diri kita Sebelum kita keluar Ke alam realiti Kat luar sana Untuk bergelar Muslim profesional Jati diri nak kena kuat Tak boleh lembik Entahlah Rasa kita tak boleh Tak boleh Kena semangat Mana yang tak faham Mana yang tak tahu Cepat-cepat jumpa cikgu Ikhtiar nak buat Yang terbaik Jangan biarkan Jangan biarkan Apa yang kita tak tahu Jangan biarkan Apa yang lemah Menguasai diri kita Akhir ni kita percaya Yang kita tak boleh Seterusnya Organize Susun atur Strategi kita Untuk berjaya Dah ada jadual belajar Ke belum Jadual belajar Bukan jadual kelas Jadual belajar Macam mana jadual belajar kita Buat dalam timetable Akhirnya Apa masalah Dengan jadual tu Tak boleh ikut Memang tak boleh ikut Dekat situ je Kau nak ikut bagaimana Akhirnya jadual tu Berlapai Dekat whiteboard tu Akhirnya jatuh Pergi bawah katil Kau nak ambil pun Tidak biarlah dia bawah tu Sebenarnya Masalah pada Jadual tu Dia tak ada fokus Tak ada target Contohnya kita tulis Isnin Waktu prep Sembilan malam Math Kita tulis matematik je Kita pun duduk Ambil buku matematik Nak belajar apa Tak tahu Sudah ni ambil lah Buka sekat diri kot Yang ni kot Yang ni kot Meraba je Tu sebabnya Saya kalau bawa Geng-geng Apa geng-geng Bekal-bekal student Ke atau saya bawa Student-student Yang hari ni Yang bagus-bagus Saya akan bawa Contohnya saya bawa Budak-budak USIM lah Contoh kan Budak-budak USIM ni Ini universiti baru Dan USIM ni Abang-abang senior Yang InsyaAllah Beriman dan bertakwa lah InsyaAllah Kita pilih yang bagus-bagus Mana taknya Diploma Ijazah Ijazah Fikfatwa Ijazah Quran Sunnah Kan Bila saya bawa tu Pecahkan dalam grup Kita ajar Macam mana Nak susun jadual Susun jadual ni Dengan cara Semua orang InsyaAllah Tak ada masalah Old Boys boleh sponsor Bagi korang Custom Satu planner Custom untuk korang Daripada awal tahun Sampai hujung tahun Jadi subjek tu dah disusun Awal tahun Hari pertama Kedua guna untuk susun Buat bank account untuk susun jadual ni Contohnya Hari ni 10 hari bulan Ogos Patutnya belajar Matematik Bab tujuh Contoh macam tu Sains Bab lapan Dah ada dah Jadi dia dah tahu dah Bila susun-susun Akhirnya hujung tahun Periksa Baru dia tahu Dia sedar Yang tak sempat nak cover Pernah exam Maka dia kena adjust balik Kauan presskan jadual tu balik Susun balik Dan akhirnya Korangkan sedar Tidak ada satu hari pun Sebenarnya kau boleh buang Untuk bermain-main Lepak-lepak dan sebagainya Kedua study Waktu adalah uang Oke video sudah selesai Oke nah jadi Banyak pelajaran Dan juga banyak Pengetahuan yang kita ketahui Dari Ustaz Samsul Debat ini Yang mana beliau Cara penyampaian beliau Yang begitu amat menarik Dan juga Menghibur satu sama lain Dan juga Pengetahuan beliau Amat Ya begitu Mudah kita pahami Dari cara penyampaian beliau Dan Ustaz Samsul Debat ini adalah Salah satu Ustaz yang paling famous Di negara Malaysia Jadi bagi kalian Tidak tahu Oke jadi Sampai disini video ini Lebih dan kurang Selain sama Jadi jika ada perkataan Salah yang salah Silahkan luruskan di dalam komentar Saya Salan Mohon pamit See you the next video Bye 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 Terima kasih.